Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh AgroTV sekarang berada di kandang kelinci namanya peternakan kelinci New Zealand White di dalamnya berbagai macam kelinci mulai dari lokal hingga impor harganya juga macam-macam alamannya dimana? alamannya di Desa Yagil Gambiran Perigen Pasuruan kalau Anda dari pandaan berarti panduan yang dipandaan itu naik ke arah Perigen atau Tretes cuma 2 kg itu ada deretan penjual kelinci disitu nanti tanya sudah dekat tanya saja Mas Wahyu peternak kelinci terbesar Pak Suruan biar tidak lama-lama kita lihat satu persatu jenis kelinci-nya, modelnya kemudian kisaran harganya biar kalian tahu kelinci-kelinci yang cocok untuk kalian pelihara atau memelihara ingin memelihara yang kelinci hias atau memelihara kelinci pedaging kita tonton videonya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe AgroTV sharing sukses bersama orang sukses kandang saya namanya kandang peternakan kelinci New Zealand Wet kandang Wahyu Pratama tepatnya di Jagil Perigen, Pak Suruan dan jenis-jenis kelinci saya ini banyak sekali ada yang salah satunya ini jenis haila haila ini sama dengan jenis New Zealand bisa untuk potong juga hias ciri-cirinya jenis haila ini di hidung telinga sama kaki ini ada hitamnya kalau di bawah suhu 28 derajat ini biasanya warnanya tebal hitamnya kaki, hidung, telinga hitamnya tebal kalau di suhu kandiprigan tretes ini warnanya pudar ada yang tebal ada yang pudar harga jenis haila ini kisaran induknya 400 sampai 800 tergantung kualitas juga satu ekor untuk anaknya harga mulai 100 sampai 200 per ekornya untuk perawatan ini sangat mudah umur 5 bulan ke atas sudah bisa dikawinkan nah untuk perawatan bahasa obat-obatan saya suntik 1 bulan sampai 2 bulan sekali yang rentan penyakit itu penyakit skebius biasanya dari kaki dulu dari kaki biasanya terus hidung telinga biasanya untuk pengobatannya pakai obat oles atau injek dari obat-obat banyak merknya kalau saya pakai novamectin sama oles untuk jenis ini anaknya biasanya sampai 13-15 ekor ada bisa pertumbuhannya bisa cepat tergantung dari makanannya ini barat ayam ayam potong bawat terberat bisa sampai 5 kilo 4 kilo up bisa tapi standar saya biasanya 2 kilo setengah sampai 3 setengah untuk jenis kelinci ini namanya New Zealand wet kelinci New Zealand wet ini hampir sama dengan kelinci haila tadi cuma perbedaannya kalau haila itu ada hitamnya telinga hidung sama kaki itu untuk anak harga terus induan sama semua sama perawatannya juga sama saya mau ngasih tahu untuk melihat kelinci ini jantan sama betina kita angkat saja kalau ngangkat gini kalau jantan besar sudah kelihatan buah zakarnya ini umur sekitar 5 5 bulan lebih 5 bulan lebih ini multing sekarang multing ini pergantian bulu pergantian bulu bayi sampai sekarang ganti bulu dari jenis 2 kelinci tadi ini yang lebih istimewa dari segi bulu dari segi warna coraknya banyak ini warnanya broken black kalau jenisnya jenis rex para orang Indonesia nyebutnya jenis karpet ciri-cirinya jenis rex ini bulunya tebal halus untuk kumis biasanya keriting gitu nah ini jenisnya rex betina umur 6 bulan untuk perawatannya hampir sama juga dengan New Zealand sama haila tadi penyuntikan sama juga untuk anak ini biasanya standar standar 8 ekor sampai 10 6 sampai 10 kalau mau berternak mending 1 jantan 5 betina 1 banding 5 sampai 1 banding 10 kelinci rex ini paling besar bisa ada yang 5 kilo kalau di kanan saya ini 4 kilo ada 4 kilo setengah juga ada untuk harga ini standar rex yang impor tapi sudah dikembangkan di Indonesia ini kalau sudah pedigrian di atas 1 juta untuk non-pednya biasanya kalau peternak besar itu dipotong sudah tidak dijual lagi tapi dipotong di afkir kelemahannya kalau kelinci ini biasanya bodi kurang terus bulu kurang itu biasanya dipotong untuk kelinci ini memang harus ekstra dari bulu sama bodi dari penyakit sama semua itu sekai bias penyakit gudik itu tadi gatel di telinga hidung sama kaki masa kehamilan itu 30 hari sampai 35 hari kalau setahun kalau kelinci yang bagus mending setahun 5 sampai 6 kali saja kalau untuk kelinci-kelinci yang biasa bisa lahir langsung dikawinkan besoknya bisa tidak apa-apa kalau dari segi peminat kebanyakan rex soalnya dari bulu juga warna juga banyak macamnya bulunya halus warnanya macam-macam biasanya sering dihajak main-main di gendong ini biasanya kelasnya kelas kontes untuk jenis kayak gini rex untuk jenis ini jenis Holland Loop singkatannya HL untuk anaknya ini tidak banyak 5 ekor sampai 6 ekor paling banyak standarnya 2, 3, 4 untuk harga jenis ini anak-an sekitar kisaran 200 sampai 600 untuk anak-an untuk induan biasanya tergantung dari petaniannya juga ada yang 500 sampai 1 juta ada untuk bobot kelinci ini maksimal 2 kilo sampai 1 kilo setengah karena kelinci ini kelinci mini termasuk kelinci hias jenis kontes biasanya anak-anak suka kelebihannya kelinci ini telinganya turun terus hidungnya pesek mukanya pesek mukanya besar mini untuk kelinci ini lucu persis sama anjing telinganya turun untuk warna kebanyakan warna tortoise seperti ini sama broken tortoise ada yang hitam ada yang putih juga ada ada yang blue tapi dominan warna tortoise kalau di kanjang saya juga banyak jenisnya yang warnanya untuk warna jenis holland yang minat monggo ke kandang saya atau telepon via WA bisa ini adalah jenis kelinci Dutch Dutch itu dari Belanda untuk kelinci Dutch itu membedakannya sangat mudah dia ada pergelangan ini simetris mukanya gini terus kaki untuk telinga dia 10 cm mungkin 10 cm untuk berat juga sama sampai 1,5 2 kg untuk anak-an ini paling banyak juga 8 7 standar 6 karena dia kelinci mini untuk harga jual dia dibawah HL untuk anak-an itu 75 sampai 150 untuk induan mulai 250 sampai 600 untuk anak nanti biasanya jenis ini ada yang ngeblok abu-abu semua tidak simetris kalau perkataan peternak tidak lurus untuk yang tidak lurus kalau jantan mending di-afkir kalau untuk betina bisa dijadikan bibit lagi untuk anaknya nanti bisa lurus juga gitu untuk jenis jat ini warnanya bervariasi ada putih ketemu abu-abu ada putih ketemu merah ada putih ketemu hitam pokoknya dia pergelangannya ini tengah ini putih pasti putih yang sebelah sini abu-abu hitam terus kalau belakang abu-abu depan pasti abu-abu gitu dan untuk garisnya pasti simetris gitu yang dicari peternak sama peminat peminat kelinci untuk jenis-jenis kelinci itu sebenarnya banyak tapi di kandang saya yang full itu New Zealand wet sama hayla sama rex yang lainnya ada cuma agak banyak gitu terus banyak juga jenis-jenis yang di peternak lain itu ada ND itu mini dari telinga itu pendek untuk bobot itu satu sekilo setengah paling paling besar ada juga flammish giant itu bisa bobot 10 sampai 15 ada yang jerman giant hampir sama cuma dari bentuk tubuh dia agak kotak kalau jammer giant kalau ada yang minat kelinci pedaging saya sarankan di jenis hayla sama New Zealand gitu untuk dagingnya dia cepat besar pertumbuhannya di saya juga sedia daging filat kelinci ada bakso kelinci ada borong kelinci sedia semua termasuk juga obat-obatan dan perlekapan kelincinya semua termasuk pakan yang terima 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 kasih.